TNI 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 sebagai lembaga pertahanan negara memiliki tugas menangkal ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Di masa damai seperti saat ini, TNI terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Salah satu yang wajib diwaspadai ialah paham radikalisme yang dapat berujung kepada tindakan terorisme. Komandan Kodim 0418 Palembang Redkol Infantry Honi Havana mengatakan TNI senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menangkal munculnya paham radikalisme. Yakni dengan penguatan dan peningkatan pemahaman serta pengamalan masyarakat terhadap Pancasila. Pertama tentunya kita tugasnya adalah pembinaan masyarakat. Nah disitulah kita melaksanakan sosialisasi, melaksanakan ceramah-ceramah untuk menangkal munculnya paham-paham radikal. Dengan cara kita laksanakan dengan penguatan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila di tengah masyarakat. Itu menurut saya salah satu kunci yang sangat efektif untuk menangkal paham radikal yang akhirnya berujung kepada terorisme. Pancasila yang memiliki fungsi sebagai dasar negara Indonesia harus diamalkan oleh masyarakat karena menjadi acuan bagi segala bentuk aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.